Pemirsa, sudah tiga hari kemacetan di jalan lintas menuju kota Jambi maupun jalan lingkar di dalam kota Jambi terjadi akibat naiknya volume kendaraan angkutan batu bara. Kemacetan bahkan terjadi berjam-jam hingga mengganggu jam pergi dan pulang kerja masyarakat. Beginilah kondisi kemacetan yang terjadi di jalan lingkar selatan kota Jambi atau tepatnya di kawasan Simpang, Acai pada selasa 11 Oktober 2022 siang. Sebelumnya, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kemacetan ini terjadi akibat adanya perbaikan box calver jalan hingga jalan yang rusak serta peningkatan volume kendaraan batu bara. Kemacetan ini sudah terjadi sejak minggu sore hingga selasa siang. Dari pantauan Jek TV di lapangan, tampak ruas jalan dipadati truk angkutan barang, angkutan CPO hingga angkutan batu bara dalam keadaan kosong. Selain itu, di sisi pinggir jalan, beberapa angkutan batu bara yang bermuatan tampak memarkirkan kendaraannya karena tidak dapat melaju akibat pengaturan jam operasional. Selain itu, di jalan lingkar selatan ini, beberapa ruas jalan yang rusak mengakibatkan pengendara sepeda motor harus berhati-hati karena terpaksa melewati jalur luar asfal sebelah kiri. Di beberapa persimpangan seperti Simpang Bolong, Simpang Acai, dan Simpang Ahok juga tampak anggota kepolisian mengatur lalu lintas. Bambang, salah satu sekuriti di salah satu gudang di kawasan lingkar selatan mengatakan akibat kemacetan ini, pada Senin lalu juga terjadi kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor. Kemacetan ini juga menghambat jam kerja masyarakat karena terpaksa berjam-jam mengantri di jalan. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang atas kemacetan ini. Kalau kemacetannya dari kemarin sampai sekarang sudah parah-parah. Bang, ini sebenarnya kalau kita sendiri, apa yang menjadi keresahan sendiri bang? Yang beraktifitas di sini bang? Karena tergambung masyarakat, karena kemarin sudah ada kejadian perlataan, Mbak Baga, jadi komplain dari warga itu sudah seling. Tapi, warga ini belum ada keindakan. Bang, apa yang ingin disampaikan kepada tiap terkait, khususnya Pak Gubernur, terkait kondisi ini bang? Ya, beginilah ya. Warga ini cuma ngasih informasi bahwa ini macet kalau bisa diatur. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.